semakin panas hotman paris balik sindir gali ginanjar saat beli ikan asin di pasar laki-laki seperti itu harus sebagaimana dilarsir sajian sedap kasus ikan asin semakin memanas seolah ingin menyindir gali ginanjar hotman paris pun membuat video saat beli ikan asin sambil setelah membeli ikan asin ia menyebut pria yang menyindir ikan asin harus dipenjara kasus ikan asin yang menyeret mantan pasangan gali ginanjar dan virus semakin melebar bahkan kasus ini membuat dua pengacara kondang saling sindir di media sosial kiranya seperti apa sindiran kedua pengacara ini perseturan ikan asin semakin memanas apalagi setelah terlibatnya dua pengacara yang memang yang dikenal suka berseteru yakni parhaat abbas dan hotman paris bukan hanya kliennya yang saling sindir kedua pengacara ini pun seperti mendapat bensin untuk memanasi satu sama lain mereka akan saling sindir lewat unggahan di Instagram baru-baru ini parhaat juga menyindir hotman dan virus lewat unggahan di Instagram storynya ia juga turut membawa kata ikan asin yang memang sedang viral coba simak ini yang disampaikan oleh parhaat bagaimana apakah kalian paham maksudnya tidak hanya doa unggahan itu parhaat juga mengunggah sindiran lain kalau yang satu ini diduga ia menyindir hotman soalnya ia menyebutkan kata berlian dan dasi seperti diketahui beberapa lalu juga hotman sempat dites kasihan belian yang dipakainya hotman juga pernah gembar-gembor membeli dasi mahal dari tali kata-kata ini juga diunggah oleh parhaat ke akun Instagramnya tak sampai disitu saja kini sindiran justru datang dari hotman paris pria seperti itu wajib di penjara hotman memang aktif di media sosial ikut terlibat kasus ikan asin dan menjadi pengacara virus hotman juga sempat mengunggah beberapa unggahan yang menyindir gali salah satunya adalah mengatakan kalau harumnya wanita tergantung dari laki-lakinya tidak hanya satu unggahan tapi banyak sekali Wah seperti pengacara nomor satu Indonesia ini sudah kesal banget ya bahkan dalam unggahan terbaru ia juga membuat heboh dalam unggahan terbarunya tampak hotman tengah datangi sebuah pasal ditemani seorang wanita cantik hotman langsung tertarik membeli ikan asin ia pun sempat mencum ikan asin tersebut dan menanyakan kepada pedagang ikan asin tersebut yang kebetulan seorang wanita hotman pun bertanya kepada wanita tersebut apakah wanita memang bau ikan asin mendengar pertanyaan sang pengacara wanita tersebut justru bersembunyi ia pun langsung menyebut bahwa pria yang mengatakan hal tersebut harus dipenjara Wah ada-ada saja kelakuan pengacara yang satu ini Bagaimana menurut kalian guys? Oke jangan lupa tinggalkan komentar terkait hal ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton